Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GTV Berita mengenai penertiban alat praga kampanye di Kabupaten Sumbawa Barat Akan mengawali informasi pada Gate News kali ini Bersama saya Sylvia Rizki, inilah Gate News lengkapnya Intro Baik pemirsa, kita awali dengan informasi pertanyaan Puluhan anggota Satpol PP dan anggota Kepolisian Resort Sumbawa Barat Melakukan penertiban alat kampanye gubernur dan wakil gubernur NTB yang tidak sesuai ukuran Alat praga kampanye yang ditertibkan merupakan alat praga yang dicetak oleh masing-masing timsas paspon gubernur dan wakil gubernur NTB Yang ukurannya melebih standar yang telah ditetapkan oleh KPU Panitia pengawas pemilu Kabupaten Sumbawa Barat melakukan penurunan secara serempak Semua alat praga kampanye gubernur dan wakil gubernur NTB yang tidak sesuai ukuran Penertiban alat praga kampanye ini dilakukan dengan melibatkan puluhan anggota Satpol PP dan Kepolisian di pusat kota Taliwang Langkah ini diambil Panwaslu untuk membantu pengamanan penertiban alat praga kampanye Yang ukurannya sangat besar dan dipasang di papan reklama yang tinggi Anggota Satpol PP pun harus memanjat untuk menurunkan alat praga kampanye tersebut Alat praga kampanye yang ditertibkan merupakan alat praga yang dicetak oleh masing-masing timsas paspon gubernur dan wakil gubernur NTB Yang ukurannya melebihi standar yang ditetapkan KPU Penurunan alat praga kampanye dilakukan sesuai amanat peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 Tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota Setelah dilakukan penurunan, beberapa APK tersebut dibawa ke kantor Panwaslu untuk diamankan Jadi hari Kamis, Jumat, sudah dilayangkan rat dari Panwaslu yang masing-masing timsas paspon barat Saya minta untuk ditertibkan segala APK Pertama yang tidak sesuai desain, yang tidak sesuai ukuran Lalu kemudian pacu dia taat terhadap zona pemasangan APK Dan di Baleru, di tempatnya Baleru, Sepadu, Lumbul-Lumbul-Lumbul Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV Wakil Bupati Wombok Utara, Syari Pudin memimpin langsung penerjiban bangunan liar Yang berlokasi di sekitar Roy Pantai di Hilimeno Penerjiban dilakukan untuk mengembalikan keindahan dan memberikan kenyamanan bagi wisatawan Ratusan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara Melakukan penertiban bangunan liar yang berada di sekitar Roy Pantai di Hilimeno Dengan menggunakan alat berat, satu persatu bangunan liar tersebut dirobohkan Penertiban yang akan berlangsung selama 8 hari ke depan ini bertujuan untuk mengembalikan keindahan pantai Serta memberikan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung Sejak adanya bangunan liar di sekitar Roy Pantai mengakibatkan keindahan Tiga Gili ini mulai menurun Masyarakat sekitar pun merasa senang dengan penertiban tersebut Pasalnya masyarakat sering mengeluhkan para pemilik bangunan yang melarang mereka berwisata di sekitar bangunan tersebut Setelah dilakukan pembersihan terhadap bangunan liar tersebut Pemda Lombok Utara berencana akan menanam pohon di sekitar pantai Dan akan dipasang paping blok untuk tempat jalan dan bersepeda Ini merupakan satu langkah yang dianggung oleh pemerintah dan harus dibukung oleh semua pihak Kenapa yang kita lakukan ini untuk kepentingan publik Dimana Roy Pantai ini adalah milik negara, milik orang banyak Sehingga tidak diperbolehkan siapa saja untuk melakukan pembangunan baik permanen maupun semi-permanen Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, GetTV Dewan Perwakilan Daerah Kota Mataram menggelar rapat paripurna Guna membahas empat paket raperda yang telah diajukan PJS Wali Kota Mataram Empat raperda tersebut meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan sampah, perizinan, dan pendidikan DPRD Kota Mataram kembali mengadakan rapat paripurna untuk membahas tentang empat paket perda yang diajukan oleh Wali Kota Mataram Empat raperda tersebut meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan sampah, perizinan, dan pendidikan Empat paket yang telah diajukan disetujui oleh semua anggota DPRD Kota Mataram Dalam rapat tersebut, PJS Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyampaikan Bahwa Kota Mataram bertanggung jawab atas setiap paket raperda tersebut Salah satunya tentang pengelolaan keuangan daerah Mohan menegaskan otonomi daerah telah memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah Untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana dan juga cara mengelola keuangan yang berhasil Sebab hal tersebut merupakan hal penting untuk meningkatkan pelayanan publik daerah Otonomi daerah memberikan pengelolaan kepada pemerintah daerah Untuk bertanggung jawab dalam penggunaan dana Baik dana dari pemerintah pusat, dana bagi hasil, atau bantuan keuangan dari daerah lain Mampu dana yang berasal dari pendapatan hasil daerah Cara mengelola keuangan yang berhasil guna Dan berdaya guna merupakan syarat penting untuk meningkatkan pelayanan publik daerah Bahwa guna tercepat, peningkatan kepada semua guna Serta penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik Sementara itu, Muhtar selaku wakil ketua DPRD Kota Mataram berharap Agar empat raperda yang telah diajukan oleh PJS Wali Kota Mataram Dapat membawa masyarakat Mataram menjadi lebih baik Serta keluhan dari masyarakat bisa teratasi Ya harapan kita semua, ya harapan masyarakat Kota Mataram Dewan selaku representasi daripada masyarakat, pimpinan Dewan Ya mudah-mudahan dengan perda ini berlaku nanti Mungkin semua keluhan-keluhan masyarakat Apakah itu mungkin terkait dengan penggunaan sistem keuangan kita Kemudian terkait dengan perizinan kita Tidak para teman-teman yang bergelut di bidang itu Kemudian kepada investor kita tidak mengalami kesulitan Kemudian terkait dengan pendidikan kita juga Ya semua masyarakat Kota Mataram bisa menikmati pendidikan dengan nyaman, dengan baik Kemudian sampah-sampah bisa kita terakomodasi dengan baik Adanya empat raparda yang telah diterima merupakan suatu bentuk upaya Dalam menanggapi keluhan dan permasalahan yang ada di Kota Mataram Sehingga perlu juga kerjasama dari masyarakat untuk mewujudkan empat paket raparda tersebut Sehingga tidak hanya campur tangan dari pemerintah Namun juga masyarakat Mataram juga ikut berperan serta dalam mewujudkan Kota Mataram yang lebih baik Sesuai dengan semboyannya Mataram yang maju, religius, dan berbudaya Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GetTV Baik pemirsa, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram melepas sebanyak 90 siswa Dari Kecamatan Sandubaya Yang akan berlagak pada Olimpiade Olahraga Situas Nasional Singkat Kota Mataram Para asas ini terdiri dari cabang olahraga atletik, renang, pencaksilat, bulu tangkis, dan karate Setelah melalui beberapa tahapan seleksi Sebanyak 90 atlet siap mewakili Kecamatan Sandubaya Untuk berlagak pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Tingkat Kota Mataram Dalam O2 ASN kali ini, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah berharap Para atlet bisa meraih medali emas di masing-masing cabang olahraga Para atlet yang berlagak ini terdiri dari pencaksilat, bulu tangkis, renang, karate, dan beberapa cabang olahraga lainnya Yang akan mewakili Kecamatan Sandubaya ada 90 atlet Itu dari cabang olahraga mana saja itu? Cabang, 6 cabang itu Kemasa atlet, pencaksilat, bulu tangkis, renang, dan karate Dan kita berharap, minimal kita bawa masing-masing cabang itu Ada medali emas, ada medali perang, ada medali suku yang kita harapkan Ada wakil dari masing-masing cabang itu yang kita harapkan Berapa minimal target emas ya? Minimal kita target emas, 3 paling banyak Dan banyak-banyak target ini Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram, Amran M. Amin Akan terus melakukan pembinaan kepada para atlet-atlet berprestasi Agar bisa mencetak generasi penerus yang akan membawa nama Kota Mataram di level selanjutnya Tentu ada pembinaan kita yang kita dina, yang kita dilih Melalui event yang seperti ini Mereka lah yang akan memberikan warna Bagaimana olahraga Kota Mataram besok berdepannya itu Untuk mendapatkan hasil-hasil yang diperlukan Dalam kaitan dengan prestasi yang seperti saya sampaikan tadi Baik itu level skala, lokal, nasional Bahkan mungkin pada saatnya mencapai level internasional itu Amran menambahkan, event O2SN merupakan wadah yang sangat tepat Dalam menjaring atlet-atlet berprestasi Yang nantinya bisa membawa nama Kota Mataram dan Nusa Tenggara Barat Di level nasional maupun internasional Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GED TV Pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada GED News kali ini Berbagi terus informasi terungkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa, kunjungi channel streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di social media Facebook serta Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya pamit undur diri